Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa jumpa kembali bersama orasi Semua bisa bicara di sini Oke pemirsa keberadaan lembaga survei pada setiap agenda politik Itu selalu menjadi tunggu-tungguan Kalau bahasa jambinya ada yang menunggu dan ada juga berharap Keberadaan lembaga ini secara fisik itu sering tidak muncul Tetapi hasil dari kerja lembaga survei ini selalu ditunggu-tunggu Bahkan bisa menjadi sebuah fenomena Atau bahkan bisa menjadi sebuah statement atau hasil yang membuat orang jantungan Nah kita akan mencoba bahas terkait dengan keberadaan lembaga survei ini Pada pilkada serentak di tahun 2024 ini Telah hadir di tengah-tengah kita Para narasumber yang berkaitan langsung dengan keberadaan lembaga survei itu Pertama mungkin yang kita sapa Mas Rama Wijaya Beliau adalah Direktur Metodologi Nakama Riset and Consulting Selamat pagi Bang Rama Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Baik ya Pada keliling ya di Jambi hari ini? Ya kemarin di Jambi khususnya di Kerinci Sungai Penuh Kita juga memantau situasi proyek kita Di bagian survei khususnya survei pilkada Dan pada kesempatan hari ini ya kita ke Jambi untuk menghadiri acara ini Oke Nantinya kita akan ke Jakarta Oh habis ini mau ke Jakarta lagi? Ya karena kami merupakan manajer juga kantor perwakilan nakama di Jakarta Jadi memang pusatnya di Jambi tetapi kami sebagai perwakilan di Jakartanya Sekaligus metodologi Metodologinya ya Nanti kita ngomong banyak ya Bang Untuk surveinya gimana potret Jambi ini Apalagi di agenda pilkada serentak ini Oke terima kasih Berikutnya ada Bang Geri Ini toko muda yang akan hadir di kancah pilkada Khususnya kebuatan serlangon ya? Iya saya rencana di Kabupaten Sarolangun Oke Untuk pilkada serentak 2024 ini Oke selamat datang di orasi Bang Geri Ya terima kasih sudah diundang Oke nanti kita akan ngobrol banyak terkait dengan survei Tidak terkait hasilnya Tapi kerja surveinya Apa yang bisa dimanfaatkan dari proses-proses yang dilaksanakan di survei tersebut Hadir juga disini Pak Aspan ST Assalamualaikum Waalaikumsalam Beliau adalah PJ Bupati Kabupaten Tebo 22 bulan ya Pak ya 22 bulan Berakhir kemarin di bulan Maret Bulan Maret kemarin 24 kemarin Dan beliau juga berencana Ikut kontestasi di Kabupaten Tebo Nah dua orang ini sengaja kita undang Sebagai pemanfaat keberadaan lembaga survei Jadi kita tidak bercerita tentang hasil survei Tapi keberadaan lembaga surveinya Nanti kita akan berdah itu Dan tidak kalah penting juga hadir nih Pak Edison Komisioner KPU Provinsi Jambi Divisi Sosialisasi dan SDM ya Dan SDM Assalamualaikum Bang Edison Waalaikumsalam 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 Walaikumsalam 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 Lagi sibuk nih Bang ya Sudah masuk lagi ke tahapan pilkada Lumayan Karena posisi beririsan antara pemilu dengan pilkada Selain kita masih menunggu putusan MK gitu kan Kita juga sudah menyiapkan pilkada saat ini Jadi berjalan serentak gitu ya Berjalan serentak Pemilihan umum legislatif dan pilpres belum selesai Agenda pilkada sudah masuk Sudah masuk Keren ya Jadi badan ini bisa dibagi banyak ya Untuk kepentingan pilkada dan untuk kepentingan pemilu legislatif Masih menunggu hasil putusan MK ya Terkait dengan hasil pemilu legislatifnya Masih ada beberapa putusan celah yang kita tunggu gitu kan dari MK Kemudian di pilkadanya Kita sekarang sedang melaksanakan rekrutmen penyelenggara ad hoc KPK dan PPS Sedang berlangsung gitu ya Sedang berlangsung Oke Mudah-mudahan KPU bisa melaksanakan sesuai dengan tahapan Dan calon peserta juga bisa mempersiapkan segala sesuatunya Oke kita ke Bang Rama dulu nih Bang Rama Lembaga survei itu Itu di depan gak pernah muncul Tapi hasilnya buat orang geregetan Ada yang senang Uh bagus nih hasil surveinya Ada juga yang geregetan Ngapain hasil surveinya segitu Sebenarnya lembaga survei ini perannya apa sih Bang? Bang Rama Oke baik Terima kasih Bang Desi Jadinya terkait dengan lembaga survei Lembaga survei mungkin banyak kita kenal Ketika terutama menjelang pilpres, pilek maupun pilkada Tentunya fungsinya adalah untuk sebagai partisipasi masyarakat Partisipasi masyarakat dalam berpartisipasi dalam pemilu Nah di dalam peraturan KPU mungkin Jika salah bisa dikoreksi Pak Edison Peraturan KPU yang kami baca Lembaga survei dibolehkan untuk melakukan penelitian Sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pemilu Kalau dari dasar hukumnya seperti itu Dan lembaga survei khususnya di seluruh Indonesia Itu banyak sekali Di Jambi pun juga banyak Tetapi tidak semua lembaga survei terdapat Atau mendapatkan sertifikasi dari KPU Mungkin tempo lalu Mungkin kami juga pernah bertemu dengan Pak Edison ya Pak Bersama Pak Direktur Mohon maaf juga Bang Desi Karena Pak Direktur sedang ada sesuatu yang berhalangan Sehingga beliau tidak bisa hadir di sini Dan memakilkan saya Direktur metodologi dari Nakama Untuk membahas terkait lembaga survei Mungkin tempo lalu Sekitar bulan Sebelum pemilu ya Pak Edison Kami berkunjung ke KPU Provinsi Jambi Untuk menanyakan ya Pak Bagaimana prosedur pendaftaran dan sebagainya Dan Alhamdulillah Pak Edison memberikan petunjuk Melalui peraturan KPU Dan kami pelajari Pak Dan syarat-syaratnya ada beberapa hal Yang pertama Lembaga survei harus masuk ke dalam asosiasi survei Jadi kalau lembaga survei tanpa asosiasi Nah kita bisa pertanyakan validitasnya Namun jika sudah masuk dalam asosiasi survei Maka akan ada lembaga pengkontrol Hasil-hasil kita Dan juga metode-metode kita Alhamdulillah lembaga survei nakama Sudah terdaftar dalam Asosiasi lembaga survei dan hitung cepat Indonesia Ya itu kemudian setelah kita mengantongi Sertifikasi dari asosiasi Kami mendaftarkan diri Pak Edison ke KPU RI Untuk pelaksanaan pilek dan pilpres waktu itu Dan memang Tidak semua Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu melihat Angka-angka dari lembaga survei Itu bisa dicek Apakah lembaga survei tersebut Terdaftar di KPU atau tidak Dan berdasarkan Kegiatan kemarin pilek Kami mengadakan quick count Terutama di daerah DPRD Calon ya Pemilihan DPRD Provinsi Jambi Dapil 4 Kenji Sungai Penuh Dan kami sudah juga melaporkannya Kepada KPU RI Mungkin Apa namanya bisa dicek Di dalam website KPU RI Hanya dari 83 Lembaga survei yang terdaftar di KPU Hanya 41 yang melaporkan hasil click countnya Dan itu termasuk nakama Dan Soal di Sumatera sendiri Karena kebanyakan lembaga survei itu Di Jawa ya Khususnya di Jakarta Dan sekitarnya Kalau di Sumatera sendiri Hanya 3 lembaga survei yang Terdaftar di KPU Nakama Dan juga 2 lainnya di Lampung Dan juga di Palembang Itu merupakan anggota asosiasi Dari asosiasi kami juga Dan di Jambi Selama ini Data yang kami baca Cuma nakama Yang sampai detik ini Terdaftar di asosiasi Di KPU dan juga asosiasi Nah itu merupakan Suatu Kebanggaan bagi kami Nakama Karena telah Terdaftar di KPU Yang artinya Metodologi Proses dan sebagainya Itu telah Terverifikasi Oleh KPU Asosiasinya secara nasional Cuma ada satu ya Asosiasi lembaga survei Ada 3 yang kami tahu Yang pertama adalah Persepi Yang itu di Carta politika Dan sebagainya Indobarameter Masuk ke dalam situ Kemudian Aropi Yang ketiga adalah ALSI namanya Asosiasi lembaga survei Dan hitung cepat Indonesia Dan ALSI ini Kebanyakan Beranggotakan dari Sumatera Dan juga luar Jawa Oh sudah ada itu ya Oke Terima kasih Bang Rama Artinya Secara legitimasi Kuat Dan diakui Dan juga ada kewajiban Memberikan laporan Kepada yang pemberi Rekomendasi Atau pemberi izin tadi ya Oke KPU dulu nih Kenapa itu Diperlukan Oleh KPU Sehingga KPU Memberikan rekomendasi Terbatas kepada Yang memenuhi syarat itu aja Pak Tujuannya kira-kira apa ini Ya Sesuai dengan PKPU 9 Tahun 2022 Memang Secara umum Syarat Untuk Menjalankan survei Kemudian jajak pendapat Itu kan Ada empat Yang pertama Berbadan hukum Kemudian Bersifat independen Kemudian Memiliki sumber dana yang jelas Dan keempat Terdaftar di KPU Ya salah satu tujuannya memang Supaya Apa Bisa terseleksi gitu kan Tidak semua lembaga survei Seperti yang tadi Sudah disampaikan juga Yang tidak Terdaftar Bisa Melakukan survei Apa Kalau bahasa ininya Se-NIDW gitu kan Tapi memang harus ada Aturan-aturan yang jelas Yang tidak boleh Dilangkahi gitu kan Sehingga Dengan adanya Verifikasi yang dilakukan oleh KPU RI Kalau KPU Provinsi dan Kabupaten kan hanya menerima Saja gitu kan Tidak melakukan Verifikasi Sehingga Kita Bisa Melaksanakan Tahapan ini Tanpa ada Gangguan-gangguan juga Nantinya Seperti itu Dan hasil yang dirilis Itu bisa dipertanggungjawabkan Itu mungkin ya Nah kita Beralih ke Pak Aspan dulu nih Pak Aspan ini Pernah jadi PJ Kemudian hari ini Mencoba Masuk ke kancah Pertarungan politik Di Tebo ya Pak ya Bapak merasakan Bapak manfaat Dari lembaga survei itu Atau pernah memakai Baik Terima kasih Kami Selaku Bapak calon Yang Akan maju Di 2024 ini Meskipun kami Baru kali pertama Ini Melakukan ini Kami sangat Merasakan Manfaat Dari lembaga survei Yang dilakukan Dari lembaga survei Contoh Konkretnya Ketika Kami Bertugas Selama 22 bulan Di Kabupaten Tebo Setelah itu Kami masukkan Lembaga survei Seperti apa Hasil dari Pekerjaan kami 22 bulan ini Tingkat Kepuasan masyarakat Tingkat Keterkenal masyarakat Disitu bisa kami Lihat Dan beberapa Catatan-catatan itu Kami coba Memperbaiki Dan kami Petakan Nah ini Kita Kita Lakukan Perbaikan Perbaikan Kemudian Kita survei Kembali Disitu Nampak jelas Apa yang Misalnya Tingkat elektabilitas Kita yang kurang Di daerah mana Nah ini Disamping evaluasi Ini juga bisa dijadikan Pemetaan Untuk langkah Kedepannya Kira-kira Secara Umum itu Yang dapat Saya rasakan Tapi Bukan Bang Natama Yang survei Itu sebagai Bentuk Bahwa Apapun Lembaganya Tapi hasil kerja Survei Ada memberikan Manfaat Itu intinya Sangat Oke Kalau Bang Gery Gimana Sama Seperti itu Atau mungkin Punya rencana Bahwa Lembaga Survei Ini akan selalu Mengiringi Dalam proses Kontestasi Nanti Terima kasih Bang Desi Tentu Kita sebagai Bakal Calon Kepala Daerah Ini kita Peran Lembaga Survei Itu sangat penting Karena Ini saya ibaratkan Itu sebagai Medical Checkup Politisi Jadi kita disini Mengambil Sample Tertentu Kalau di medis Mungkin kita Ngambil darah Secuil Nah disitu Kita tahu Penyakit kita Apa Kelebihan kita Dimana Nah itu Nanti kita Akan rumuskan Untuk Menghadapi Pilkada Kedepan Untuk Merumuskan Strategi yang Tepat Untuk Kita turun Ke masyarakat Nanti Nah jadi Kalau ada Politisi yang Ya kalau Di masyarakat Bilangnya Bermain-main Dengan Surpay Bayaran Atau apa Itu sama Aja Menggali Kubur Sendiri Karena Itu yang Yang harus Kita gali Lebih Dalam Untuk Strategi Kampanye Kita Kedepan Kira-kira Gitu Bang Ramah Ini ada yang Menggelitik Ada lembaga Surpay Yang bisa Menyenangkan Calon Atau yang Bisa dibayar Itu Apa memang Ada Tapi jangan Dijau Dulu Karena ada Pesan-pesan Yang mau Lewat Berikut ini Pemirsa Jangan Kemana-mana Tetap Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Pemirsa Kembali Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Oke Bang Ramah Tadi sempat Keputus Ada Semacam Kekhawatiran Atau Statement Yang Menyatakan Lembaga Surpay Bisa Dijadikan Alat Untuk Nyenangkan Atau Mungkin Supaya Nilainya Bagus Dibayar Itu Gimana Bang Baik Mungkin Terkait Dengan Lembaga Surpay Yang Tadi Itu Yang Sepertinya Bayaran Dalam Tanda Kutip Dan Sebagainya Sehingga Angkanya Bisa Diputar Balikan Seperti Itu Ya Itu Memang Terjadi Ketika Pilpres 2014 Dimana Ada Salah Satu Lembaga Survei Yang Mengunggulkan Kebalik Hasilnya Nah Calon Yang Menang Yang Lain Bukan 2014 Seperti Yang Kita Bisa Ketahui Sekarang Bahwa Di Tahun 2024 Kalau Kita Melihat Hasil Quick Count Kemudian Hasil Quick Count Pilpres Maupun Pilek Tidak Ada Hasil Yang Berkebalikan Artinya Yang Tampil Di Media Sekarang Itu Adalah Lembaga Survei Yang Memang Sudah Tersertifikasi Oleh KPU Dan Untuk Hasilnya Itu Kita Memang Ada Metodologi Yang Diajarkan Atau Mungkin Standar Yang Diajarkan Asosiasi Jadi Jadi Kalau Misalkan Lembaga Survei Yang Katakanlah Hasilnya Tidak Sesuai Dengan Lapangan Kemudian Berani Berani Merilis Nah Dipastikan Itu Tidak Punya Asosiasi Seperti Itu Jadi Kalau Di Kami Pun Jika Kami Mencoba Untuk Macam Macam Dengan Metodologi Macam Macam Untuk Menyenangkan Calon Tertentu Ya Pasti Asosiasi Akan Menegur Kami Kemudian Langsung Mengumumkan Bahwa Si Lembaga Survei Tersebut Melanggar Ketentuan Etik Seperti Itu Maka Dari Itu Penting Untuk Bapak Dan Ibu Dalam Memahami Hasil Survei Itu Pilihlah Lembaga Survei Yang Tersertifikasi KPU Atau Minimal Sudah Terdaftar Di Asosiasi Bukan Lembaga Survei Bayaran Tapi Dibayar Tetap Kan Itu Betul Itu Terkait Dengan Jasanya Ijin Bang Sejauh Mana Lembaga Survei Ini Bisa Disampaikan Kepada Publik Karena Ada Saya pernah Baca Lembaga Survei Dilarang Menyampaikan Hasil Rilis Pada Masa Tenang Misalnya Apakah Diluar Itu Boleh Atau Ada Ketentuan Ketentuan Lain Sehingga Lembaga Survei Ini Kan Pasti Mempengaruhi Lembaga Survei Menyatakan Pasangan Calon A Itu Unggul Dari Pasangan Siapa Yang Baca Pasti Akan Berpengaruh Nah Itu Sejauh Mana Pak Terkait Dengan Hasil Survei Ini Bisa Disampaikan Kepada Publik Ya Memang Kalau Berbicara Tentang Pemilu Karena Beberapa Waktu Yang Lalu Baru Selesai Gitu Kan Ada Aturan Yang Tidak Moleh Menyampaikan Hasil Survei Itu Sampai Setelah Masa Tenang Gitu Kan Karena Takutnya Masyarakat Apa Ya Bisa Terintimidasi Gitu Kan Bisa Juga Terprovokasi Sehingga Mungkin Awalnya Mereka Sudah Mempelajari Si calon Ini Baik PC Maupun PC Kedepan Akhirnya Terpengaruh Oleh Supai Tadi Gitu Kan Makanya Diwajibkan Baru Boleh Menyampaikan Hasilnya Itu Setelah Masa Tenang Kalau Jajak Pendapatkan Setelah Ini Setelah Apa Selesai Selesai Pencoblosan Baru Boleh Disampaikan Untuk Hasil Pada Hari Jadi Memang Itu Salah Satu Alasannya Kenapa Tidak Boleh Dilakukan Pengumumannya Hasil Survei Tersebut Sebelum Pelaksanaan Pemilu Sementara Mungkin Perlu Kami Sampaikan Juga Untuk Teman-teman Seperti Dari Nakama Dan Lain-lain KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten Kota Sudah Mengumumkan Pendaftaran Lembaga Survei Dan Jajak Pendapat Itu Sejak 27 Februari Tahun 2024 Memang Waktunya Panjang Memang Jadi Silahkan Bagi Teman-teman Yang Ingin Mendaftarkan Baik Di KPURI Nanti Silahkan Komunikasi Juga Dengan Kami Di Provinsi Maupun Kabupaten Kota Nantinya Seperti itu Bang Berarti Dibuka Lagi Ruang Untuk Agenda Pilkadanya Terima kasih Pak Aspan Paspan Sudah pakai Lembaga Survei Ini Mohon Tanggapannya Kalau Hasil Lembaga Survei Bisa Dua Bisa Baik Bisa Hasilnya Mungkin Tidak Sesuai Harapan Menyikapi Hasil Survei Kalau Bapak Bapak Menerima Atau Membantah Pas Bagus Tidak Mungkin Misalnya Gimana Pak Silahkan Baik Memang Kami Terhitung 1 April Kemarin Karena Kami Baru Selesai PJ Kami Melakukan Survei Melakukan Survei Dan Kepada Lembaga Yang Kami Tunjuk Kami Sampaikan Bahwa Survei Ini Kami Betul Betul Minta Real Karena Ini Sebagai Dasar Kami Atau Sebagai Evaluasi Kami Dan Alhamdulillah Hasil Yang Mereka Sampaikan Memang Menggambarkan Apa Yang Sudah Kami Lakukan Dan Ini Bisa Kita Terima Dan Dari Hasil Survei Yang Disampaikan Kami Kami Di Daerah Ini Kurang Apa Disini Kurang Apa Dan Disini Kami Harus Berbuat Apa Sehingga Dapat Kami Petakan Dan Bisa Untuk Langkah Selanjutnya Kata Konkret Dari Awal Kami Sudah Sampaikan Kami Minta Real Karena Nah Bang Giri Pak Aspan Ini Begitu Tinggi Tingkat Kepercayaan Beliau Kepada Hasil Survei Walaupun Hasilnya Mungkin Jelek Kalau Bang Giri Sendiri Gimana Ya Malah Pilpahit Biasanya Jadi Obat Bang Ya Itu Harapan Kita Jadi Apapun Hasil Survei Yang Kita Tekankan Tetap Ya Itu Hasilnya Real Jadi Memang Apapun Kondisi Di Lapangan Kekurangan Kita Di mana Atau Kelebihan Kita Di mana Itu Kita Harus Telan Mentah Mentah Karena Strategi Kita Itu Butuh Semua Itu Gak Bisa Kita Abaikan Data Survei Misalkan Kita Kekurangan Saya Di Daerah Mana Mungkin Di daerah Tersebut Itu Butuh Treatment Khusus Lagi Atau Butuh Sentuhan Langsung Atau Tim Kita Yang Maju Ke Situ Itu Tentu Selalu Menjadi Bahan Pertimbangan Kami Atau Di Demografi Tentu Misal Di Anak Muda Saya Populer Di Kalangan Orang Tua Kurang Populer Berarti Saya Harus Banyak Lagi Silaturahmi Dengan Senior Senior Seperti Itu Jadi Apapun Hasil Surveinya Memang Memang Hasil Yang Real Adalah Yang Paling Kita Utamakan Karena Itu Manfaat Untuk Kita Kedepan Baru Setelah Itu Nanti Bisa Ditindak Lanjuti Bang Rama Apa Yang Bisa Dibaca Di Survei Sehingga Kepercayaan Kawan Yang Hari Ini Ikut Kontestasi Begitu Tinggi Terhadap Hasil Survei Baik Tentunya Banyak Bang Desi Yang Bisa Dibaca Dalam Hasil Survei Namun Untuk Kepentingan Kontestasi Atau Pemilihan Umum Pilkada Maupun Pilek Tentu Saja Ada Tiga Variable Utama Y Popularitas Atau Keterkenalan Kandidat Kepada Masyarakat Yang Kedua Tingkat Ketersukaan Kalau Kenal Belum Tentu Suka Yang Terakhir Yang Paling Menentukan Elektabilitas Apakah Masyarakat Akan Memilih Kandidat Tentu Jadi Dari Tiga Variable Utama